Kita akan melakukan penangkapan di wilayah hukum Polsek Pau Email warga desa Danau Serdang yang merupakan bandar sabu di kecamatan Pau Sarolangun tak berkutik saat diringkus aparat kepolisian sektor setempat di rumahnya pada minggu malam Pengerebekan rumah bandar sabu tersebut dilakukan karena laporan warga yang sudah mulai gelisah dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku Dari hasil pengledahan yang dilakukan di rumah pelaku, aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti seberat 4,8 gram sabu siap edar yang sudah dimasukkan dalam klip plastik serta uang lebih dari 3 juta rupiah yang merupakan hasil dari transaksi sabu-sabu Petugas juga mengumpulkan beberapa barang bukti lainnya untuk dibawa ke Mapol Resarolangun guna penyelidikan lebih lanjut Maka kita temukan di rumah tersebut 2 buah minyak rambut yang di dalamnya berisikan apal 3 jenis sabu-sabu Kurang lebih sebanyak yang 1 botol itu berisi sekitar 12 paket dan yang satunya lagi 2 paket sedang sabu-sabu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku, pelaku akan dikenakan Undang-Undang Narkotika Pasal 112 Ayat 1 atau 114 Ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara Surya Abadi, Jambi TV